Akhirnya MRT telah resmi beroperasi setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo telah kita saksikan bersama dan selama masa uji coba warga telah berduyun-duyun begitu antusias untuk menjajal MRT Indonesia pun ini kini sejajar dengan negara-negara lain di Asia Tenggara yang telah terlebih dahulu memiliki moda transportasi MRT atau Mass Rapid Transit ini kami akan ulas selengkapnya untuk Anda dalam hore MRT resmi beroperasi berikut ini. Oke kita terlihat kita lihat dulu ya ini lama sekali Indonesia memiliki impian untuk punya MRT sejak di masa Orde Baru bahkan ya. Ida awal MRT ini dicetuskan oleh BJ Habibi di tahun 1985 pada saat itu masih menjabat sebagai kepala BPPT 34 tahun yang lalu. Kemudian pada tahun 1995 BJ Habibi waktu itu sebagai menristek ini menyusun desain dasar proyek MRT waktu itu adalah MRT Blok M sedangkan Gubernur DKI Jakarta masa itu Ali Sadikin membentuk unit manajemen proyek sistem angkutan masal Jakarta. Nah berbagai studi kelayakan dilakukan tetapi belum kunjung terlaksana. Nah salah satunya adalah karena krisis moneter 1998 yang menghantam Indonesia. Kemudian di dua studi soal MRT dilakukan di masa kemimpinan Gubernur DKI Jakarta Suti Yosoya tahun 2005 ini subkomite MRT dibentuk untuk mendirikan perusahaan operator MRT dan setahun kemudian dasar persetujuan pinjaman dengan Japan Bank for International Cooperation atau JICA ini dibuat. Nah kemudian kita melompat di tahun 2008 di masa Pau Zibowo yang terkenal sebagai Foke ini mendirikan PT MRT Jakarta di tahun yang sama perjanjian pinjaman untuk tahap konstruksi ini ditandatangani. Kemudian di tahun 2012 ini Jokowi yang memenangkan Pilgub melanjutkan proyek MRT. Ia melakukan pencanangan proyek MRT sebagai prioritas dalam anggaran DKI Jakarta di tahun 2013. Nah Oktober 2013 mimpi MRT mulai dicicil ya mulai dikerjakan dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking. Nah kepemimpinan di Ibu Kota silih berganti dari Jokowi kemudian ke Basuki Cahapurnama lalu ke Anies Baswedan yang melanjutkan pengerjaan pembangunan MRT. Dan 5 tahun lebih setelah proyek ini mulai dikerjakan atau groundbreaking akhirnya pada 24 Maret 2019 MRT Jakarta pun beroperasi resmikan oleh Presiden Joko Widodo Anies Baswedan menamai MRT ini sebagai ratangga yang diambil dari bahasa Jawa kuno. Yang artinya adalah kereta perang identik dengan kekuatan dan pejuang khas ya karakter warga Ibu Kota dan sekitarnya. Dan kemudian selanjutnya kita lihat ini membutuhkan 34 tahun dari ide MRT pertama kali dicutuskan hingga akhirnya kita menikmati MRT yang sudah resmi dioperasikan. Salah satu faktor pertimbangan yang sempat membuat proyek MRT tidak kunjung di eksekusi ini adalah besarnya biaya untuk pembangunan serta subsidi tarif. Ya mulai dari nilai investasi proyek MRT fase 1 dari Lebak Bulus ke Bundaran HI sepanjang 16 km kita lihat disini yang baru saja diresmikan adalah 16 triliun rupiah. Bisa kita simpulkan ini artinya adalah 1 triliun rupiah per 1 km. Sedangkan MRT fase 2 yang pembangunannya juga sudah dimulai ini ya membutuhkan biaya yang lebih besar walaupun sebenarnya jaraknya lebih pendek. Nilai investasinya adalah sebesar 22,5 triliun rupiah untuk 8,6 km dari Bundaran HI ke Kampung Bandan ya. Ini karena tingginya kompleksitas konstruksi pengerjaan MRT fase 2 ini. Dan kemudian kita lihat selanjutnya ini lalu kita misalnya kita bandingkan biaya pembangunan MRT di Indonesia dengan negara-negara lain di ASEAN seperti apa. Supaya adil ini kami ambilkan data dari nilai investasi pembangunan MRT yang juga tengah dalam proses pengerjaan saat ini di negara-negara ASEAN lainnya. Kita lihat di Thailand terlebih dahulu ini ada proyek extension West Blue Line yang ditargetkan untuk diujucoba pada April 2019 mendatang. Nah proyek MRT Blue Line sepanjang 8 km ini dengan nilai investasi 21,2 miliar baht atau sekitar 9,46 triliun rupiah. Ini artinya 1,18 triliun rupiah per kilometer kurang lebih sama dengan fase 1 yang MRT Indonesia ya. Kemudian kita lihat Malaysia. Nah oh sebelum itu kita lihat dulu nah ini ada proyek lain di Thailand MRT Pink Line ini yang ditargetkan rampung tahun 2021. Nilai investasi proyek MRT sepanjang 34,5 km ini adalah 53,4 miliar baht atau ini kalau dirupiahkan berarti 23,8 triliun rupiah. Berarti proyek MRT ini menghabiskan ini lebih murah ya 0,69 triliun per kilometer. Kemudian kita baru lihat Malaysia seperti apa. Ini Malaysia juga tengah menggarap proyek MRT Line 2 yang dikenal sebagai SSP Line atau Sungai Buloh Serdang Putrajaya. Sepanjang 52,2 km nilai investasinya membengkak menjadi 56,93 miliar ringgit Malaysia atau kalau dirupiahkan ini 198,38 triliun rupiah. Artinya wah ini mahal nih 3,8 triliun per kilometer lebih mahal ya dari MRT Jakarta fase 1. Vietnam juga tengah menggerak proyek MRT kita lihat ini sepanjang 19,7 km dari pasar Bentan ke Suoytian Metro. Ini adalah tourist park ya yang ditargetkan rampung pada tahun 2020. Nilai investasinya mencapai 47,3 triliun dong atau kalau dirupiahkan ini adalah 28,87 triliun rupiah. Artinya per 1 km MRT di Vietnam ini membutuhkan biaya 1,46 triliun. Per kilometer berarti MRT fase 1 Jakarta masih lebih murah. Dengan demikian biaya pembangunan MRT fase 1 sebesar 1 triliun rupiah per kilometer ini bisa kita katakan masih cukup kompetitif kalau kita kebandingkan dengan biaya pembangunan MRT di negara-negara lain di ASEAN. Lalu bagaimana dengan tarifnya nih? Coba kita lihat ya. Nah kami berikan gambaran yang sekilas aja ya gambaran yang sangat kasar dan sederhana untuk Anda seandainya Anda di Malaysia naik MRT dari stasiun Sungai Buloh ke Kajang. Ini sepanjang 51 km ada 31 stasiun di sini maka Anda harus membayar 6,4 ringgit atau ini setara dengan 22.300 rupiah. Dengan pembayaran non-tunai maka akan lebih murah yaitu 5,5 ringgit atau 19.200 rupiah. Artinya per kilometernya ini di bawah 500 rupiah ya. Kemudian jika misalnya Anda di Thailand naik MRT Blue Line dari Hualampong ke Bangshui ini kira-kira sepanjang 20 km ada 18 stasiun. Ini Anda akan maksimum membayar 40 baht ya kita ambil maksimumnya saja ini biar gampang ya. 40 baht atau sekitar 17.800 rupiah artinya sekitar 890 rupiah per kilometer. Nah kemudian kita lihat bergeser ke Filipina kalau misalnya Anda naik MRT Line 3 di Filipina dari North Avenue ke Taft Avenue ini berarti panjangnya 16,9 km melewati sekitar 13 stasiun. Ini Anda harus membayar 28 peso jadi antara 13 sampai 28 peso ini kalau dirupiahkan berarti antara 3.500 sampai 7.500. Artinya secara hitungan kasar ini juga di bawah 500 rupiah per kilometer ya. Nah kemudian kita ke Singapura jika Anda naik MRT di Singapura oh iya tarifnya baru saja naik ya Desember tahun lalu ya. Jika menggunakan kartu non tunai ini range tarifnya antara 0,83 sampai 2,08 dolar Singapura atau antara 8.600 hingga 21.600 rupiah. Jika dengan tiket single trip rentang tarifnya maka yang paling murah dari 1,5 dolar Singapura sampai 2,6 dolar Singapura atau ini kalau kita rupiahkan 15.600 sampai 27.000 rupiah. Struktur tarif di Singapura kita tahu ini berjenjang untuk 3,2 km pertama ini 38 sen atau sekitar 4.000 rupiah. Dan kemudian per kilometernya progresif ya kalau untuk di Singapura. Selanjutnya kita lihat nah MRT sudah resmi dioperasikan sebenarnya kan kemarin ya tetapi tarifnya masih belum juga ketok palu. Jam 1 ini rencananya nah untuk menunjukkan ini bisa kita katakan menunjukkan betapa dilematisnya sebenarnya menentukan tarif MRT. Jadi harus menentukan tarif yang cukup terjangkau untuk membuat warga ini tertarik menggunakan moda transportasi masal yang baru ini. Tapi juga dalam jangka panjang ini bisa mengembalikan nilai investasi yang begitu besar. Selain itu juga besaran subsidi oleh pemerintah ini juga menjadi salah satu faktor pertimbangan. Nah Gubernur DKI Jakarta ini memberikan bocoran secara rata-rata menurut Anis tarif MRT akan sebesar 10.000 rupiah atau seribu per kilometer. Nah ini dia tetapi ditegaskan oleh Anis, Anis mengusulkan tarif yang dibebankan kepada masyarakat ini tidak berlaku flat. Melainkan sesuai dengan jarak tempuh jadi misalnya Anda turun di stasiun mana itu menentukan tarif yang harus Anda bayar. Nah sementara itu pelaksana tugas Kabiro Perekonomian DKI Jakarta M. Abas ini mengatakan penumpang harus membayar tiket MRT 3.000 rupiah per sekali masuk. Ini baru usulan sekali lagi ya masih kita tunggu keputusan ketok palunya seperti apa. Kami juga mendapatkan informasi bahwa ada ini yang menyebutkan bahwa untuk biaya dasarnya jadi untuk tiket itunya minimumnya 1.500. Setelah itu baru dihitung per kilometer 1.000 rupiah. Kita akan nantikan sekali lagi Anda bisa saksikan nanti breaking newsnya di CNBC Indonesia ya pukul 1 siang nanti. Dan kemudian ini berbicara soal tarif tentu kita juga berbicara soal subsidi. Ini Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar menyebutkan bahwa idealnya ini biaya keekonomisan atau tarif keekonomian untuk MRT ini adalah 30.000 rupiah per penumpang. Jika rata-rata tarif 10.000 rupiah per orang maka pemerintah ini bisa kita asumsikan akan memberikan subsidi sekitar 20.000 rupiah per orang. Tepatnya ini angka yang kami catat adalah 21.659 ini subsidi per perjalanan yang harus ditanggung oleh pemerintah DKI Jakarta. Sementara target penumpang seperti yang sudah kita ketahui ini MRT Jakarta menargetkan 130.000 rupiah per hari. Artinya dalam satu hari ini pemerintah harus menyisikan kira-kira 2,6 miliar rupiah untuk subsidi. Ini hitungan kasarannya saja ya. Jadi ini menurut data yang kami dapatkan totalnya dalam satu tahun harus menyediakan 672 miliar rupiah untuk subsidi tarif MRT. Memang terlihat besar ya tetapi kalau kita bandingkan dengan 65 triliun rupiah kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek pertahunnya. Maka kebijakan subsidi MRT ini bisa kita katakan cukup layak ditempuh. Kita ingat pendapatan daerah DKI Jakarta ini pada 2018 adalah sebesar 65 triliun ya penerimaan DKI Jakarta tahun lalu 2018. Jadi kalau misalnya digunakan untuk subsidi segini setahun masih layak ya. Bisa kita simpulkan demikian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.